Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan sehat selalu Hai Oke untuk kali ini kebetulan kedatangan ini ya ada mesin last disini bisa dilihat Hai mereknya NLG Daiden MMA 160 disini ada dua unit mereknya sama ampelnya sama cuman disini kebetulan punya orang berbeda jadi bukan satu orang disini cuman kebetulan saja sama masuknya dengan merek yang sama untuk problemnya juga sama-sama ini ya di sini untuk kerusakannya atau problem yaitu mati total disini semua nanti coba kita bedah salah satu nanti seperti apa kerusakannya Oke langsung saja nanti kita coba cek ya kita coba Nyalakan entah yang ini atau yang ini nanti kita coba ini saja nanti apa yang bermasalah atau mungkin bagian power supply yang bermasalah atau mungkin ada yang short atau mungkin hanya arusnya saja atau tegangan saja nggak masuk nanti kita coba cek kaya disini untuk yang satu disini untuk saklar on-off disini sudah menggunakan di modif ya disini pakai MCB nah ini dia terus yang ini masih yang ini cuman ini sepertinya gancet atau mungkin udah dilangsungkan enggak tahu Oke kita langsung saja kita coba dulu yang ini ya yang satu dulu kita coba cek kita on-kan udah tak lepas ya untuk boltnya kita lepas aja langsung Hai terus yang ini kita singkirkan dulu nanti kita cek yang ini dulu biar enak kita sekarang coba colokan saja ini kebetulan untuk stekernya udah nggak ada ya kita langsungkan saja seperti ini hai 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 kita coba on-kan saja hai 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 oke itu dia tadi ya ada yang sepertinya ada yang gosong sempet kaget juga tadi keluar asap ternyata disini bisa bisa dilihat nah ini dia ada salah salah satu elko dia gosong disini meletup nah ini dia bisa dilihat bodinya Hai ini dia tadi yang sempet bikin kaget keluar asap terus ada seperti api keluar terus seperti ada bunyi juga tadi meletup Oke udah jelas seperti permasalahan kemungkinan ada disini ya nanti kita coba cek ke PCB bagian bawah disini untuk bagian power supply ada elko empat biji nanti kita cek atau mungkin elko nya bermasalah terus nanti kita cek juga untuk diodanya disini untuk dioda disini ada dua ya disini yang dipakai ini dia diodanya yang sebelah kiri kanan disini ada dua ini ada dua soket untuk dioda oke kita lepas dulu ya untuk bagian ini PCB bagian bawah power supply ini nanti kita coba cek satu-satu ini kapasitor elko nya karena tadi ada yang meletup disini Oke kita lepas aja dulu untuk PCB bagian bawah oke ini dia udah terlepas nah ini dia untuk yang tadi yang meletus ya yang meledak tadi ternyata nielko sampai tutupnya juga jebul nah ini dia terus yang ketiga ini juga sepertinya ini ini yang dua kembung dia nah ini ya nanti coba kita cek kalau memang nanti bermasalah nanti kita ganti saja semua tapi yang satu sepertinya enggak kembung ya cuman ini yang dua kembung kalau yang satu memang jelas sudah pasti nanti kita ganti ya kita lepas aja dulu untuk elko nya eh jangan lupa yang belum subscribe silahkan ya di subscribe dulu dan jangan lupa loncengnya diaktifkan sekalian ini dia sampai bolong tadi yang bikin kaget terus ini yang kembung ya yang ini bodinya kembung ini coba kita cek untuk kapasitasnya apakah masih bagus atau enggak kalau memang nanti udah bermasalah sebaiknya ganti saja tapi di sini seperti kembung ya bodinya dia melembung sepertinya ganti saja nanti terus satu lagi di sini nah ini udah bodi bawahnya juga melembung di sini di sini juga sama yang satu coba kita cek kalau yang satu sepertinya enggak masalah di sini enggak kembung atas bawahnya sepertinya masih bagus nanti kita cek juga tapi untuk eh ini ya kapasitasnya mikronya apakah normal atau tidak terus selanjutnya kita coba cek ya di sini untuk diodanya barangkali shot atau bermasalah di sini ada dua peta ada dioda peta di sini ada dua biji nanti kita coba cek apakah shot atau tidak takutnya shot bisa juga dari dioda shot terus nembaknya ke ini bisa juga salah satu shot ya karena pernah nemui juga salah satu dioda shot ya dengan 300 voltnya enggak enggak mau keluar otomatis untuk power supply enggak mau kerja nanti kita coba cek untuk memastikan saja langsung saja pakai ini ya multi tester kita coba cek di sini ini untuk positif negatifnya Hai sepertinya enggak masalah yang ini Hai coba yang satunya dulu kita coba cek Hai cek bolak-balik juga ya untuk Hai ngetesnya Hai ke ternyata yang ini yang bermasalah di sini ini bagian untuk AC nya ya di sini untuk pin dioda ada empat pin kakinya yaitu positif negatif terus ada input untuk AC nya ada dua pin nah di sini yang satu ternyata di sini untuk AC inputnya dia diukur jarum tester gerak yang artinya bermasalah Hai nah ini dia sedih lihat seharusnya dia enggak seperti ini enggak gerak seperti ini nah ini dia sedangkan diukur yang satu dia enggak masalah di sini diukur bola balik dia enggak gerak yang artinya normal Hai nah ini dia oke kita langsung saja kita ganti ya untuk ininya ke diodanya kita ganti dulu nanti diodanya pakai dioda peta sama nanti ganti elko nya juga sekalian ganti yang baru Oke ini dia udah ada ini ya untuk kelponnya data ganti nah ini dia tadi yang tiga udah ganti terus yang satu ternyata tadi setelah DC masih bagus yang bekasnya tadi yang rusak ini yang meledak tadi terus untuk diodanya di sini ya ini udah tak ganti juga untuk diodanya sini menggunakan eh ini dia dengan tipe KBPC 3510 ya 35 Amper sini 1000 volt nah ini dia Hai nih yang masih normal yang bawaannya sama-sama 35 Amper juga ayo untuk bongkar dioda disini kalau untuk merek seperti lakoni enggak perlu dibongkar seperti ini ya karena di casing bagian bawah disini ya udah disediakan untuk lubang apa lubang obeng jadi obeng bisa tembus langsung ke sini jadi enggak perlu dibongkar seperti ini kalau yang merek lakoni tapi kalau merk yang ini dia harus dibongkar semua jadi harus diangkat dulu mesinnya biar enak untuk bautnya Oke sekarang kita coba pasang lagi untuk diodanya sama elko nya nanti coba kita tes mudah-mudahan enggak meledak lagi ya nanti kita coba cek untuk tegangan out terutama disini 300 voltnya apakah udah keluar sini apa belum baru nanti kalau sudah keluar baru nanti kita coba pasang ke bot bagian atas mudah-mudahan untuk bagian power supply 24 voltnya enggak masalah ya Oke kita pasang dulu ini dia udah terapikan yang data pasang lalu kita coba tes aja ini belum tak pasang ya ke soket sini apa PC bagian atas untuk memastikan rangkaian ini normal bekerja nanti kita coba cek tegangan 300 voltnya harusnya udah kalau yang normal udah keluar ke sini ya kita cek saja kita nyalakan mudah-mudahan enggak meledak lagi ya ya kita pasang dulu untuk soketnya Oh ini udah pasang kita rapikan kita ukur saja disini untuk tegangannya 300 voltnya oke udah terpasang kita langsung saja kita nyalakan ya kita on-kan kita solokan lagi ini saklarnya oke bisa dilihat ya disini DCnya udah keluar cuman karena disini untuk tegangan force power supplynya belum ini makanya dia akan turun lagi karena tadi hanya bagian soft soft startnya saja yang bekerja lalu relay enggak mau kerja makanya dia otomatis terputus lagi Oke kita ini saja kita coba pasang saja langsung disini mudah-mudahan enggak ada masalah terus untuk bagian power supply di sini mudah-mudahan enggak ada masalah normal ya kita pasang saja disini langsung sepertinya udah normal enggak ada masalah enggak meledak lagi seperti yang tadi Hai gelang saja kita coba tes ya ini udah tarapikan kita langsung nyalakan saja seperti biasa mudah mudah-mudahan aman ya enggak meledak lagi oke kita coba on-kan saja langsung oke ya lampu power udah nyala kipas sudah muter coba kita cek tegangan out disini ini mudah-mudahan normal Hai keluar tegangannya Hai ini dia udah keluar ya Hai kebisa dilihat disini udah keluar ya keluar 60 volt nah ini dia oke selanjutnya seperti biasa kita cek untuk kelas saja langsung mudah-mudahan enggak ada masalah oke kita siapkan dulu untuk setanglasnya di sini kebetulan untuk konektornya seperti ini ya model bau dan kita tempel saja asal bisa buat telas oke ini amper yang paling kecil oke kurang kencang ternyata disini kita coba saja oke ini yang kecil ya kita naikkan oke sepertinya normal ya enggak ada masalah oke itu saja untuk servis kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe silahkan ya di subscribe dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh